Oh salah 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 yang ngeracunin aku yang ada di belakang beda waktu juga pasti beda prioritas ya udah sih ya udah Hai Dreamers balik lagi bareng kita dan juga Kak Lodi Sekarang kita mau ngebahas mengenai live updates Oke kan 5 bulan yang lalu kalau dia udah sempat ke Indonesia juga kan ya Ada update gak sih selama 5 bulan dari rentang dari Indonesia Terus ke Indonesia lagi ada update gak di Korea gimana? Banyak banget tentunya update-nya itu adalah debutnya ya kan Itu update-nya yang paling besar sebenarnya Terus emang dari kemarin itu sampai sekarang ya itu sih persiapan buat debut solonya Yang tadi aku bilang mungkin ya kayak emang prosesnya itu panjang Terus ini ya gak itu sih kayak update-nya itu gak terlalu banyak Karena yang dilakuin cuma itu doang persiapan Persiapan buat blender only focus on itu persiapan buat Lagunya itu doang gitu ya gitu terus apa ya Lainnya sih kayak I'm trying to get more healthy gitu kan Oh oke oke Mulai menjaga makanan Mulai sedikit berolahraga Oh kalau betul olahraganya apa kalau di? Cuma ke gym doang sih soalnya Atau lari Atau lari Atau ngedance Ngedance terusnya udah olahraga sih Olahraga iya bener Olahraga tapi Tapi kadang-kadang kan kalau misalnya pas Males gitu kan ya udah Lari Lari Oke 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 tadi kan udah sempet ya ngobrolin dikit gitu Karena kejap-kejap kemarin sama 4 hari ya Sekitar 4 hari gitu Udah cobain makanan apa aja tuh? Lumayan banyak Lumayan banyak Oh PTW sebenarnya adalah Aku mendaratnya tuh di Surabaya Oh Oh ini Surabaya? Mendaratnya di Surabaya Terus waktu itu semalam Terus baru paginya ke Jogja Oh Jadi Surabaya udah makan Surabaya udah makan tau telur Tau tek tek Oh Terus apa lagi ya Itu yang ada klepon Ada klepon yang katanya lagi Ih wow banget di Surabaya Oh iya Apa lagi viral gitu ya Namanya apa sih? Kayak mamaku Apalah gitu Pokoknya ada lah gitu Itu kelakai klepon Terus habis itu Itu saja Soalnya kan malem udah malem kan Iya Terus Jogja itu udah makan tentunya Sat Soto Kadipiro Oh Yang tau Soto Kadipiro Terus Apalagi ya Makan Apalagi sih gimana ya? Terang bulan Terang bulan Terang bulan Terang bulan Mertok manis Mertok manis Mertok manis Iya Orang Jogja itu bilangnya terang bulan Terang bulan Aku juga Kalau bilang terang bulan Baru martabak itu yang asih Iya bener banget Perbedaan yang ada Terus apa lagi tuh? Makan apa lagi ya? Makan nasi rendang Makan nasi rendang Terus pagi Makan sate Sate apa tuh? Makan sate Ayam Sate kambing Semuanya aku makan Semua ya? Saya memang sedikit Om nom 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 Nifura Om Nifura Jadi kayak Makan semuanya Udah sih Itu aja sih Yang paling dikangani Apa sih sebenarnya Makanan di Indonesia? Oh Makan wajik juga Oh Oh salah 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 Nanti itu ada Ada episode dunia sendiri Ada episode sendiri Ada episode sendiri Yang paling dikangani itu Sebenarnya rendang Oke Kenapa? Soalnya kan Di akhir-akhir ini Itu di Korea Emang udah ada banyak Kayak Nggak banyak sih Kayak Di Seoul cuma ada dua Btw Kayak restaurant Indo Gitu kan Yang mereka juga Kayak iga bakar Kayak nasi goreng Oh iya iya Kayak soto Eh Ada soto nggak sih Nggak tahu Bakso Gitu-gitu Kayak yang Rasanya itu oke Kayak Indo banget Jadi Oke lah Oke lah Kalau misalnya Kangen-kangen dikit Sama si Dita Yuk gitu Yuk kesana ya Kepat besok Gitu kan Kayak janjian Nanti kalau misalnya Kita kesana sendiri tuh Pada ngambek Nanti ya Nggak Jadi Jadi Sana bareng-bareng Terus Dapet kalau misalnya Pas ada schedule Pas nggak bisa ya Yaudah itu Nasibmu Jadinya foto doang Terus apa sih Tapi itu Yang nggak ada itu adalah Terus ya Rendang Aku kira malah disana Kayak masih Banyak itu kalau rendang Rendang tuh Karena kenapa Kayaknya Emang rempahnya Bener-bener Terus rempahnya tuh Mungkin nggak bisa Masuk Korea Atau gimana Jadi rendang tuh Nggak ada Nggak ada Kayak yang Iya sih Mungkin karena Dia tuh lebih kaya Akan rempah kan Dibanding sama Kayak baso Ya udah Kayak Kaldu Yang disana Bisa ada Kayak tepung-tepungnya Juga oke lah Tapi kayak rendang Itu kayak Kan banyak banget Itu sih yang nggak bisa Kayak Mau makan apa Jakarta Kayak Benernya tuh banyak yang Yang Apa Comment-comment Ya harus cobain itu Kayak gacauan Apa gitu Iya sih Tapi kayaknya Kalau 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 Yang ngeracunin aku Yang ada di belakang Situ Tapi kayak Hati-hati sakit Merut Gitu Tapi kalau Dia bisa pedes Nggak Makanya Waktu nggak terlalu Ini ya Nggak tau Kayak Pedesku itu kayak beda Kayak rendang Aku bisa Oke Kayak pedesnya rendang Itu aku bisa Tapi kayak pedes Cabai Agak susah Kalau nggak jalan sih Lebih kerja cabai sih Jadi kayak Bisa tapi kayaknya Minta sambalnya Dipisahin mas Disampingin gitu Betul Yang ingin Main ya Kalau sampean itu Makan batagor Belum kesampingan Aku jadi Pengen juga Yang berbubu Bumbu kacang Emang Indo banget Bener Oke Jadi Laper nih ya Harus ngeberalih Makanan Sampai besok 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 Mungkin kita next dulu Kalian Kan kakau udah sempat nih Berkarir gitu ya Jadi grup gitu Mungkin akan ada Perbedaan gitu ya Sedikit Kalau misalkan Berkarir di grup Ataupun di solo Mungkin boleh nggak sih Dicirtain gitu Apa Culture yang Dari grup Yang kebawa Sampai sekarang Banyak banget sih Sebenernya Kayak mungkin Disiplinnya Terus Kayak apa ya Mungkin bukan dari Grups ya Mungkin karena Emang dari Apa Kayak didikan Entertainment Itu kayak Yang walaupun Aku juga masih Gitu kan ya Tapi kayak Yang dulu kan Lebih ketat Sebenernya Lebih ketat Terus Mungkin yang kebawa Itu kayak Mungkin Jaga Makan Terus Kayak Attitude sih Sebenernya Mungkin ya Kalau Itu kan Emang Kayak Ini Ini Hirarki Hirarki Itu kayak Uh Banget gitu kan Jadi itu kayaknya Yang kebawa Sampai sekarang Sebenernya Kayak yang Gak Gak mungkin Aku gak mungkin Ngomong hey Ke orang yang lebih tua Oke 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 Atau kayak Kayak gitu Kayak gitu Semua itu harus Lebih sopan Yang harus yang Demure Demure Mindful Mindful H-word Gak boleh yang Mana-mana Kayak gitu sih Kayak yang Lebih Kayak Ter Oke I see Berarti emang Lebih ke attitude Dan juga mungkin Disiplin Dari makanan Waktu Dan lain sebagainya Gitu ya Nah Sekarang kan Kalau itu Gak cuman penyanyi Aja nih ya Tapi juga announcer Terus podcaster Juga nih ya kan Gimana sih Cara Ngebagi Waktunya Kan itu Sibuk banget Oh sebenarnya sih Ini kayak Lebih ke Lebih ke prioritas Siap ada pekerjaan Pasti ada Prioritasnya Dan pasti Setiap Beda waktu Juga pasti Beda prioritas Ya kan Emang prioritas utamanya Adalah ke musik Jadi kalau misalnya Ada apapun Pasti Masuknya ke musik Kalau misalnya Sehari-hari Gitu kan Ya ada Dengar lagu bagus Oke langsung save Kayak apa gitu Kayak dia bisa Buat inspirasi Terus gitu kan Karena emang Semua Menurut aku sih Semua penyanyi Pasti sama tuh Kayak misalnya Kamu If you're Obsessive Tentang Musik kamu Kamu gak mungkin Cuman bisa Dengerin lagu Kamu sendiri kan Kamu gak harus Dengerin lagu Ke orang lain Kalau misalnya Ada yang oke Oh oke Gitu kan Dia bisa jadi inspirasi Tapi kalau misalnya Udah Itu kayak Nomor one Gitu kan Terus jadi kayak Semuanya itu kayak Berotasi disitu Tapi kalau misalnya Nanti udah ada Pekerjaan lain Jadi hari itu Misalnya Menyesuaikan waktunya Misalnya podcast Gitu kan Hari apa Berarti dari seminggu Sebelumnya Research Dia tamunya siapa Walaupun podcast aku Sebenernya tamunya Temen-temen aku doang Jadi kayak Ya udah Lu dat oke Duduk Mari silahkan Lu mau Ngerocos apa Gitu kan Itu sih Kalau misalnya Radio Yang resmi Itu sih Satu minggu sebelumnya Siapa sih Research Terus Kayak gitu Terus yang Mulai kayak Image training Oh misalnya aku nanti Pas duduk nih Ke interview Mau nanya yang gimana Terus nanti Pasti ada Pertanyaan Pasti aku Itu yang ulangin Kayak aku Di otak dulu Terus nanti Pasti keluar soalnya Begitu aku Bacain satu-satu Nanti pasti keluar Oh ini kayaknya Kalau misalnya Dia jawab gini Seru nih Kalau ditanyain Kayak gitu sih Prioritasnya Berganti Setiap Waktu Oke berarti Kakak tuh juga Yang bikin list Pertanyaan Jadi produser juga ya Kalau podcast Podcastnya Iya Kalau misalnya Di radio Emang Udah ada Lebih resmi kan ya Kalau podcast kan Tempat aku sendiri Gitu sih Keren banget ya Berarti end-to-end Bener-bener podcast Kalau dia yang handle ya Oke Oke By the way Kakak kan baru ini Baru-baru ini ya Reuni sama salah satu Membernya Betul bang One for you Iya gitu Gimana nih Apakah nanti Bakal ada reuni-reuni Yang bakal di spill lagi Gitu kah Sebenernya kalau reuni itu Kayak ya Kadang-kadang sih Enggak Walaupun tidak terpampar Di Social media Social media Gitu kan ya Tapi Sering kok ketemu Ketemu dengan anak-anak Gitu kan Terus Yang sebenernya Waktu itu adalah Behind Behind the story-nya Adalah Sebenernya adalah Yang harusnya datang Pada hari itu adalah Gwang Yogi Ryo Gyeongtae Sama Yongsu G.S Tapi Gyeongtae-nya itu Itu ceritanya Sekarang lagi Menyelesaikan Wami Saudara-saudara Oke Selamat teman-teman Yang sudah bekerja Memang kadang Sudah janjiannya berlima Ternyata Bisa cuma dua orang Bener banget Menyusut Senang banget Senang banget Ngomong-ngomong Life update Terus jaman dulu Gimana Flashback Dulu kan Lu kayak gini Lu kayak gini Tapi emang Agak Kadang-kadang Lu agak Gimana ya Sebenernya kan Aku di grup Kan kayak Anak tengah Oke Bener-bener Anak tengah Terus Kayak Lio Itu kayak Gyeongtae Itu masuk yang Kayak Mangnela Yang anak-anak Kecil Terus Siong-siong Itu kan Yang gede Jadi kayak Apa ya Yang paling Aneh itu adalah Melihatin Si anak-anak Kecil Jadi gede Terus Yang berubah Hidup yang Apa Ya kan Harusnya gak segede ini Gitu kan Jadi gitu Sementara Kalau bisa Ketemu Oke Relate sih Biasanya kadang Aku juga Kalau misalkan Gak ketemu Temen lama Gitu Habis itu Kayak Harusnya kan Dia masih SMP Kenapa sekarang Udah kuliah Tiba-tiba Kayak gitu Udah kerja Lu udah nikah Gak Gak Harusnya masih SMP Oke Oke Kita sekarang Mau ngobrol Sebentar Hobinya Kalau Dede Kalau Dede Fotografi Sama Menggambar Gitu Sama Art Denget Pokoknya Orangnya Ya Gitu Kira-kira Apakah Ada Stock Stock Hobinya Yang bakal Direveal Gitu Sosial Media Mungkin Foto Atau Mungkin Gambaran Dari Kalau Benernya Itu Apa Ya Banyak Banyak Tapi Emang Banyak Yang udah Nanyain Di akun Satu Itu Agak Terbengkalai Dia Tidak Terbengkalai Tapi Aku Cuman Belum Ada Satu Yang Srek Mau Aku Upload Teritanya Terus Akhir Ini Sibuk Ke Producing Musik Gitu Gitu Kan Tapi Yang Mungkin Akhir Ini Bukan Akhir Akhir Ini Sementer Ya Dulu Suka Masak Dari Kecil Dari Kecil Suka Masak Terus Yaudah 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 Masak 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 Akhir Ini Hobi Terbaru Saya Masakin Anak-anak Makanan Indonesia Di Korea Jadi Beli tempe Terus Digorengi Tempenya Tempe Itu Kan Di luar Itu Makanan Super Makanan Sehat Itu Malah Lebih Gampang Dicari Berendang Oke Bisa Pesan Oke Tempe Terus Bikin Adonannya Mendoan 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 Bikin pisang goreng Bikin itu yang Ayam Ayam kuning Yang digoreng Dulu Oh Dibumbu kuning Biasanya Kayak dipenyet Kayak akhirnya Bimi lagi Oh Bikin ampiang Ampeang Itu apa Gimana Ampeang itu Apa Dari Apa Dari Dari Apa Ampeang Apa Ampeang Kacang Kacang Gula 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 Kacang Terus Dikasih gula Merah Itu Iya Jadi Dijemilin Jadi Itu adalah Sebenarnya Di Jogja Itu adalah Setiap kali Kali Orang Pasti Beli Ampeang Itu Dari Kecil Suka Sama Ampeang Tapi Di Korea Bikin Diri Tapi Satu Kali Gagal Setelah Berhasil Terus Dimintain Sama Anak Anak Kodoh Ampeang Mereka juga Suka Ampeang Yang Minta Si Mbaknya Mbaknya Minta Mbaknya Jadinya Oke Tapi Belum Sempet Kukasih Karena Sudah Makan Semua Ini Bermata Bersalah Bersalah Jadi Jogja Bawa Ampeang Dikasih Dirim Ke Dia Barusan Di Indonesia Yang 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 Sendiri Ampeang Jakarta Ampeang Ada Gula Kacang Gula Kacang Gula Kacang Kacang Yang Ditumbuk Atau Dibiar Yang Satu Satu Dibiar Bentuk Bunder Gula Merah Terus Ditutup Juga Lagi Lagi Dengan Makanan Nih Dreamers Abis ini Kita Masih Ngobrol Banyak Lagi Seputar Kalau Di So Stay Sampai